Bangunkan Ketika sudah terbuka matanya Biasa berbicara anak kecil ini Ya, ditalkin Allah Allah, kata-kata, Allah, Allah Suruh klonin lagi sama istrinya, klonin lagi Terus berkata, banyain Ini bagianmu dari Kiamul Lail, dari bayi pun sudah diajari Kiamul Lail Sayyidina Abdullah bin Abbas Beliau mengajarkan dari Nabi Muhammad SAW Iftahu ala sibianikum Awala kalimatin Bila ilaha illallah Ajarkan ya, kalimat pertama kali sebelum Anak kita ini belajar apapun Dari kalimat-kalimat yang biasa diucapkan Yaitu kalimat Allah, Allah Apabila dia bisa munculin berapa kalimat Ajarkan kepada mereka La ilaha illallah Habib Umar bercerita tentang Kebiasaan gurunya Habib Abdul Gadir bin Ahmad Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Menceritakan tentang dirinya sendiri Yang diceritakan oleh abanya Ya Jadi Katanya Habib Ahmad bin Abdul Rahman Aba dari Habib Abdul Gadir bin Ahmad Asegaf Habib Abdul Gadir bin Abana ini Orang tua saya Adalah orang yang sangat perhatian Dengan waktunya Waktunya semua makmur Dalam ibadah, ilmu, dan kebaikan Tidak dibiarkan Waktunya kosong Tetapi Di balik makmurnya Waktu itu Di dalam mendekatkan dirinya Kepada Allah Dia selalu mempunyai perhatian Dan waktu lebih Untuk mendidik saya Sebagai anaknya Kata Habib Abdul Gadir Dahulu Umi saya bercerita Bahwa ketika Habib Ahmad bin Abdul Rahman Qiyamul Lel Dan saya masih dalam keadaan kecil Dan ketika awal kalimat yang diajarkan kepada saya Sebelum mama Baba Dan lain sebagainya itu Adalah Allah Allah Anak kecil Mama Allah Allah Ketika malam itu Dibangunkan Anak ini sama Orang tuanya Habib Abdul Gadir dibangunkan Masih dalam kecil Dan baru hanya bisa berucap kalimat Allah Allah Dibangunkan Ketika sudah terbuka Matanya Biasa Berbicara anak kecil ini Ya Ditalkin Allah Allah Kata-kata Allah Allah Suruh kloni lagi sama istrinya Ya kloni lagi Terus berkata Ini bagianmu dari kiamul Lel Dari bayi pun sudah diajari Kiamul Lel Walaupun hanya mengucap Allah 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 Suruh tidur lagi Terbiah Ya Tidak dibiarkan anaknya Untuk sholat Kecuali di belakangnya Karena beliau ini Abiyah bin Abdul Rahman Adalah imam di masjid Tauha Segaf Ya Imam masjid Di Kota Sewun sana Di Hadramut Pernah pada suatu saat Al-Habiyah Abdul Gadir bin Ahmad Ini tidak sholat di belakangnya Ketika pulang Dicari Dari mana kamu Sholat duhur Dimana Di masjid riad Masjidnya Hafib Ali Habsi Siapa yang jadi imam Pulan Siapa yang di belakang kamu Pulan Siapa yang di samping kamu Pulan Samping kiri kamu Pulan Digandeng anaknya Ditanya Sama imamnya Betul kamu melihat Anak saya Betul Ketika tidak sholat di belakang kamu Tadi Ya betul Tidak cukup Tanya Sebelakang kamu Tadi siapa Fulan Dipikir ke rumahnya Tadi Sholat sebelah kamu Iya Samping betul-betul Sudah betul Anaknya ini sholat Di masjid riad Terus bilang Lain kali Jangan sholat Kecuali di belakangnya Aba Lain kali Jangan sholat Kecuali di belakangnya Bahwa Supaya betul-betul Tahu ya Anaknya ini Tidak sampai hilang Tahu betul bahwa sholatnya Benar-benar terjaga Begitu perhatian orang tua Kepada anaknya Faham ya La ilahilallah Oleh karena itu Maka Dari cara Pendidikan anak Orang tua Kepada anak Bisa diketahui Bagaimana Kualitas orang tua Tersebut Karena Ya Orang tua Yang pikirannya Aherat Dan pikirannya Agama Tidak menakutkan Apapun Kepada anaknya Kecuali Dia ini Kalau tidak Mengerti agama Dan dia itu Orang yang tersesat Di akhirat Kalau orang tua Ini pikirannya Duniawi Yang ditakutkan Hanyalah bagaimana Anak saya Kalau tidak makan Kalau tidak kerja Rumahnya nanti Seperti apa Itu yang ditakutkan Tapi kalau orang-orang Yang pikirannya Agama Akhirat Takut Kalau nanti Anak saya Ini tidak punya Iman Yakinnya Tidak ada Bagaimana Pendidikan agamanya Itu yang ditakutkan Tergantung Bagaimana Visi dan misi Orang tua Dalam mendidik anak Itu tampak Kualitas orang tua Tersebut Paham ya Tampak Kualitas orang tua Tersebut Ya Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Salah satu Khalifah Di Bani Umayyah Ya Ketika Menjelang Sakaratul Mautnya Ya Sebelum Sakaratul Maut Dia Mempunyai Anak 13 Salah satu Yang paling kecil Itu perempuan Ketika Malam Aidul Fitri Anak perempuan Ini datang Kepada abanya Abanya Ini raja Khalifah Bukan raja Satu negara Semua negara Arab Di bawah Kekuasaan Umar bin Abdul Aziz Jadi wilayah Negaranya itu Banyak Yang dipimpin Bayangkan Bagaimana Kayanya Tapi tidak Jadi Umar bin Abdul Aziz Raja yang tidak punya Apa-apa Yang dahulu Kaya menjadi miskin Karena hartanya Semuanya Dikeluarkan Untuk rakyatnya Semuanya Anaknya nangis Ketika malam Adul Fitri Apa yang ditangiskan Ya Abah Semua anak-anak Di kota berbahagia Karena dibelikan Baju baru Oleh orang tuanya Dan saya Anak Amirul Muminin Bahkan baju besok Untuk dipakai Tidak punya Saya kepengen Paling tidak sama Seperti anak-anak kota Yang lainnya Namanya orang tua Diminta sama anak Kepikiran Ya nak Tidak punya uang Akhirnya datang Kepada siapa Bendaharanya Bendahara Betul Mal Negaranya Dibilang Wahid bendahara Saya mau utang Nanti gaji bulan depan Kamu ambil Untuk membayar Utang saya Sekarang ini Saya mau belikan Baju untuk Anak-anak saya Karena mereka Tidak punya baju Untuk lebaran besok Yang ngomong ini Raja Utang dulu Sama bendaharanya Katanya bendaharanya Bendaharanya Soleh juga Ya Amirul Muminin Kamu bisa Saya pinjamkan Uang dari Negara ini Betul Mal ini Dengan satu jaminannya Kamu harus Menjamin Saya Hidup sampai Bulan depan Sehingga kamu berhak Untuk mendapatkan Gajimu Kalau kamu bisa Menjamin saya Hidup sampai bulan depan Saya akan pinjamkan Uang ini Nangis ya Siapa Besok pun Saya tidak tahu Kalau saya akan Meninggal dunia Gambar bin Abdul Aziz Tidak jadi Utang akhirnya Karena Saratnya satu Kamu harus Jamin saya Untuk bisa hidup Sampai bulan depan Sehingga kamu layak Untuk dapat gaji Kalau tidak Kamu tidak berhak Dapat gaji Raja ya Akhirnya Dikumpulkan Anaknya Anak-anakku Kamu mau Sama saya Sampai ke surga Dengan baju Yang seadanya Tidak beli baju baru Atau Kamu mau Saya belikan Baju baru Dan melihat Abahmu disiksa Dan neraka Nanti Anaknya Semua nangis Dan berkata Biar Abah Pakai baju Seadanya Yang penting Kita sama-sama Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak apa-apa Pakai baju Yang biasa Yang penting Kita sama-sama Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Anak ya Ketika menjelang Sakratul Maut Umar bin Abdul Aziz Ada seorang tamu Bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz Apa yang Kau tinggalkan Untuk anak-anakmu Karena saya melihat Hisam bin Marwan Meninggal dunia Mempunyai anak Yang sama persis Sepertimu 13 Setiap mereka itu Mempunyai Satu juta dinar Minimal Alal akol Katanya Satu juta dinar Bayangkan Kalau satu dinar itu Kita tukarkan Sampai empat juta Kalau sekira-kira Satu juta dinar Empat miliar Empat triliun Tidak tahu Uangnya banyak berarti Setiap anak Empat triliun Kamu berapa Ternyata ketika diperiksa Meninggal dunia Tidak lebih Daripada Empat belas dinar Uangnya Sayyidin Umar bin Abdul Aziz Nanti lima dinar Untuk persiapan jenazahnya Tiga dinar Beli kainya Dan sebagainya Tidak ada uang Yang disisakan Untuk anak-anaknya Beliau Berkata Saya tinggalkan Untuk anak-anak saya Allah dan Rasulnya Fa'inkanu solihin Kalau mereka itu adalah Anak-anak yang soleh Ya Saya cukup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ya ta'walla solihin Allah Ya ta'walla Solihin Allah yang akan Mengurusi Urusannya Orang-orang yang soleh Daahkan dia Kemiskinan Atau kesusahan Dunia sampai akhirat Kalau dia adalah Anak-anak yang soleh Wa inkanu gui rodalik Kalau anak-anak saya Bukan golongan Anak-anak yang soleh Maka saya tidak akan Membantu mereka Dengan uang saya Untuk bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faham ya Maka saya tidak akan Membantu anak-anak saya Untuk bermaksiat Kepada Allah Kalau mereka soleh Saya tidak khawatir Karena Allah yang akan Memperhatikan mereka Setelah berapa zaman Setelah meninggal Yaumar bin Abdul Aziz Orang yang bercerita Jum'ya Allah Sekarang saya melihat Anak-anak Hisam bin Marwan Yata sa'uluna Fil aswak Minta-minta Di pasar-pasar Habis hartanya Tak dididik dengan baik Tidak tahu Cara menggunakan uang Hidupnya penuh Dengan bergelimang Dunia malam Dan lain sebagainya Habis Tidak tahu caranya bekerja Anak biasa dimanja Hanya bisa mengeluarkan Tidak ada pemasukan Sama sekali Habis Sekarang tinggal Minta-minta Dan demi Allah Sekarang Katanya orang yang tanya Kepada Allah Saya melihat Apabila ada panggilan Dari seorang raja Tentang jihad di jalan Allah Anak-anak Umar bin Abdul Aziz Minimal Dia menyumbang 50 ekor kuda Demi kementingan Masalah agama ini Mereka semakanya Sekarang ini yang miskin semuanya Didihan ya Didihan orang tua Makanya kan saya bilang Tidak ada orang besar Kecuali ada orang besar Yang ada di belakangnya Walaupun tampak Mereka tidak mengerti agama Tetapi mungkin Dari salah satu Dari orang tua kita Atau kakek kita Atau buid kita Doa yang mustajab Dan doa tersebut Terkabulkan melalui kita Doa yang mustajab Mungkin bukan dari orang tua kita Mungkin dari kakek kita Mungkin dari nenek moyang kita Yang doa tersebut Dikabulkan sama Allah Dengan lahirnya kita Di atas muka bumi ini Sehingga terangkat Semua derajat orang tua Ke atas atau ke bawahnya Dengan satu doa mustajab Yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Faham ya Subhanahu wa ta'ala